Intro Bapak Hidayat Nur Wahid yang sangat saya hormati Saya pertama kali mengenal Anda tidak secara langsung tapi saya mendapat pemberitaan secara nasional bahwa seorang cendekiawan yang semula belajar di kalau saya tidak salah Pak di Medina itu telah kembali ke tanah air tercinta ini pada waktu itu saya masih ingat benar reformasi sedang mulai dan kita semua termasuk saya sangat mengharapkan peran Anda di dalam reformasi ini karena kita semua menanti kedatangan Anda sebagai suatu pemikiran baru dari generasi yang terbaru pada waktu itu untuk memimpin bangsa Indonesia ini saya masih ingat benar waktu itu Anda mencalonkan diri sebagai Presiden dan disambut dengan gegap gembita oleh masyarakat termasuk saya jadi saya sangat mengharapkan nah tetapi kemudian terjadi perisiwa-perisiwa di luar kendali manusia ini di mana Anda tidak berhasil menjadi Presiden tetapi Anda diangkat dan dipercaya menjadi ketua lembaga yang lebih tinggi dari Presiden yaitu MPR nah Bapak Hidayat Nur Rahid apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri tercinta kita ini ya kita semua tahu bahwa begitu banyak otak-otak semerlang ya putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini tapi kok kelihatannya ada sesuatu yang menghambat yaitu akhlaknya akhlaknya bukannya akhlak dalam arti akhlak orang-orang tertentu bukan tetapi suasananya itu ada semacam minimal yang kita rasakan sebagai rakyat di latar krisis akhlak nah Bapak Hidayat Nur Rahid kami sekarang serahkan waktu dan tempatnya untuk Anda berkisah tentang pandangan subjektif Anda tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi pada akhlak kebangsaan Indonesia ini silakan Pak Tuan-Tuan, terima kasih Pak Diasi Prana dan rekan-rekan yang selalu setia bersamai perjuangan Pak Diasi Prana untuk selalu menenggaskan dan mengingatkan kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang ati luhung sebagai negara yang kemahri pahlaw jinawi sebagai bangsa dan negara yang mempunyai cita-cita yang sangat besar bagaimana yang disepakati oleh para Bapak Bangsa dan itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dendasan 45 dan kita berada di era yang tadi Pak Diasi Prana sudah memulainya dengan penyebutan kita berada di era reformasi dan era reformasi itu punya 6 tuntutan reformasi yang semuanya sangat baik tetapi kita sekarang berada dalam kondisi yang banyak orang agak khawatir kalau kemudian yang tadi Pak Diasi Prana sampaikan kalau akhlak bangsa ini kemudian tidak terselamatkan dekadensi moral berbangsa bernegara ini kemudian terus menjadi hal yang dominan maka kita khawatir bagaimana merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan cita-cita reformasi selami barangkali Pak Diasi Prana dalam segala kecintaan kita kepada bangsa dan negara dan masa depan mereka saya kira kondisi ini mengingatkan kita kepada kalau dalam konteks Indonesia mengingatkan kita pada ungkapan dari seorang pujangga pujangga dari keraton Kasunanan jadi beliau dulu sudah memprediksi dan sudah mengingatkan tentang kondisi di mana beli sebutkan sebagai jaman edan beliau sebutnya amanangi jaman edan orang edan, orang keduman tetapi beliau menegaskan satu prinsip yang luar biasa benar dan luar biasa penting untuk kita pegangi beliau mengatakan kata beliau kalau kita bertemu dengan zaman yang tidak waras, yang tidak normal zaman gila di mana kemudian tataan nilai dibulak-balikkan segala yang kemudian menghadirkan harapan malah menghadirkan kecemasan segala yang justru membawa kecemasan malah dicari-cari dan itu menjadi sesuatu yang kemudian bahkan menjadi trending topic tapi beliau menyampaikan bahwa kalau bertemu dengan zaman yang serba terbulak-balik ini yang serba gila tidak normal ini memang sementara mungkin ada yang merasa kalau tidak ikutan tidak enak kalau tidak ikutan dikucilkan kalau tidak ikutan tidak kebahagiaan karena ada mulai ikut-ikutan ikut-ikutan dalam merusak moral merusak etika merusak pola hubungan antar antar bangsa antar umat antar suku antar kelompok merusak hubungan dengan lingkungan dengan lingkungan hidup seberdaya manusia dirusak seberdaya alam dirusak mereka tidak merasa bahwa itu ada perusakan karena sudah jungkir baliknya tataan nilai tadi itu tapi beliau mengatakan bahwa sekalipun banyak orang merasa akan menjadi diuntungkan akan menjadi normal akan menjadi bagian daripada budaya kalau ikut-ikutan gila dengan jungkir baliknya tata nilai tadi itu beliau menyampaikan masih lebih baik lebih untung lebih benar lebih membawa pada maslahat membawa pada penyelamatan adalah mereka yang eling lan waspoto selalu ingat dan selalu waspada eling ingat dengan jadi dirinya ingat dengan latar belakang sejarah diri bangsa dan negaranya ingat dengan cita-cita bangsa dan negaranya ingat dengan kaluhuran nilai yang harus dia hadirkan dan dia berjuangkan waspoto terhadap beragam upaya untuk terus mengupayakan adanya pengaburan nilai adanya bahkan mungkin pembungkaman nilai pembelokan nilai beragam hal yang kemudian mengesankan seolah-olah baik padahal itu jahat seolah-olah bermanfaat padahal itu membawa seolah-olah itu membawa kepada segala yang merealisasikan cita-cita kebangsaan tapi malah justru menjauhkan daripada cita-cita kebangsaan eling lanwaspoto itu adalah satu kata emas yang dulu waktu saya kecil di rumah saya di perambanan sana Pak Jaya Soprana salah satu daripada hiasan dinding di kamar di rumah kami di perambanan oleh ayah saya yang ada seorang guru adalah ungkapan ini eling lanwaspoto jadi kita diajarkan secara kecil untuk eling lanwaspoto eling dengan siapa kita apa jati diri kita apa latar belakang kita apa cita-cita kita sebagai bangsa apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan agar raspoto agar tidak kemudian dengan mudah terbawa arus kemudian malah ikut-ikutan jadi gila ikutan jadi ngedan ikut-ikutan kemudian menjungkir balikkan tahap nilai yang kemudian bahkan menjauhkan bangsa ini dari jadi dirinya dan akar akar sejarahnya dan juga cita-cita masa depannya kalau di karena saya kemudian dari peramanan kemudian saya disekolahkan wilayah saya di pesantren di Bontor Ponorogo yang saya kira saya pernah ngirimkan video tentang kalau kemarin Pak Jasoprana terlibat dalam pagelaran wayang wong bersama dengan panglima TNI Kapolri KSAD KSAL dan KSAU dan itu memang mungkin satu-satunya di dunia dan saya kira tepat betul kalau disebut dengan penghargaan muri tingkat internasional tapi di gontor di pesantren ada wayang wayang wong Pak Jasoprana tapi berbahasa Arab dan berbahasa Inggris saya banyak videonya kalau penjaringan berkenan muri itu keren lagi jadi ada pertanyaan saya bapak ikut pernah main saya belum karena pada ini kan era sekarang santu-santu sekarang ini saya akan tamat tahun 78 saya generasi kolonial maksudnya generasi milenial ini mereka sudah bisa bahkan tadi mementaskan wayang wayang wong dalam bahasa Arab maupun juga dalam bahasa Inggris termasuk tentu juga bahasa Indonesia saya ingin kembali karena alat saya juga pendidikan pesantren Pak Jasoprana dan setelah itu saya melanjutkan kuliah di Medina di Saudi Arabia di dunia Arab di dalam salah satu ungkapan di dunia Arab itu ada ungkapan dari seorang yang disebut sebagai Amir Suara Amir Suara itu artinya dia adalah pangerannya para para sastrawan beliau pangeran sastrawan ini namanya Syauh Kibik Syauh Kibik ini dari Mesir beliau Pak Jasoprana beliau buat satu ungkapan yang luar biasa sangat baik dalam konteks apa yang kita bicarakan tentang akhlak bangsa dia mengatakan begini yang namanya eksistensi bangsa dan umat-umat manusia ini adalah bila mereka berakhlak kalau akhlak mereka sudah lewat sudah hilang maka bangsa itu juga akan segera hilang karena eksistensi bangsa adalah akhlaknya akhlak itu bahasa apa Pak Pak? akhlak itu asalnya dari bahasa Arab dari bahasa Arab dari bahasa Arab kemudian masuk serapan dalam bahasa Indonesia nah akhlak itu dalam makna aslinya dalam bahasa Arab memang lebih dalam ketimbang ketika kemudian kita merucuk kepada kamus besar bahasa Indonesia kamus besar bahasa Indonesia disebutkan akhlak itu artinya adalah budi pekerti dan atau kelakuan nanti dalam bentuk yang lain disebut sebagai moral juga ini sesuatu yang bisa jadi nilai-nilainya bersifat subjektif dan bersifat tidak permanen bersifat juga bisa sangat lentur tapi kalau akhlak dalam bahasa Arab dalam aslinya itu berarti dia adalah satu ungkapan kalau dalam bahasa Arab Bapak ada namanya fikih ya fikih itu satu yudis jurisprudensi tetapi bukan hanya terkait dengan hukum hukum boleh tidak boleh halal haram wajib sunnah bukan hanya itu saja dalam konteks budaya Arab fikih itu juga terkait dengan fikih tentang bernegara fikih tentang hukum fikih tentang sosial fikih tentang sumber daya manusia fikih dengan sumber daya alam fikih dengan termasuk fikih dengan bahasa ada namanya fikih bahasa itu namanya fikih lugoh lugoh itu bahasa fikih lugoh fikih bahasa nah kalau kita menggunakan disiplin fikih lugoh fikih bahasa maka akhlak itu adalah satu ungkapan yang asalnya terdiri dari tiga huruf yaitu huk lam dan kof huk lam dan kof maka bentukannya nanti menjadi akhlak karena dia huk lam dan kof maka akhlak itu terkait dengan segala yang menjadi menjadi ungkapan jadian dari tiga huruf ini disitu ada kata-kata kholik artinya adalah sang kholik mas bahasa Indonesia juga adinya Tuhan Yama Esa Allah kemudian al-kholku artinya adalah ciptaan kholik itu manusia kita semuanya dan dan al-akhlak al-akhlak adalah perilaku yang mengikat manusia dan relasinya dengan ciptaan-ciptaan yang lain apakah itu adalah alam alam semesta alam tumbuhan alam termasuk juga alam gaib gitu ya termasuk juga alam yang terkait dengan dimana kita hidup hubung aja dengan mas sosial politik ekonomi kebangsa dan sebagainya jadi dalam konti ahlak maka yang disebut dengan budi pekerti dan kelakuan itu terhubung sekaligus bukan hanya dengan dirinya bukannya dengan faktor esoteris yang ada dalam dirinya tapi dia terhubung juga dengan lingkungannya dengan saudaranya dengan saudara sebangsa dan setanah airnya dengan alam sekitarnya dengan potensi yang ada di sekitarnya itu juga menjadi bagian yang penting untuk kemudian dikelola tapi juga terhubung dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa sumber nilai tentang baik dan buruk itu Allah sumber nilai yang kemudian mengajarkan tentang menjadi manusia yang berbedi pekerti berkelakuan yang baik jadi dia ahlak adalah sesuatu yang kemudian menjadi menjadi tidak sekedar teoritis tidak sekedar sehatlah yang bersifat sangat sangat apa sangat normatif tapi sehatlah yang real konkret yang bisa diwujudkan bahkan bisa dilihat hasilnya karena ahlak bangsa adalah sesuatu yang kemudian terkait dengan bagaimana kita memposisikan diri menjadi sesuatu yang membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi bangsa bagi negara karena dia adalah bagian daripada lingkungan kita bagian dari kebersamaan kita bagian daripada bukti bahwa kita melanjutkan apa yang disepakati oleh para bapak bangsa Pak Jaya Suprana pasti masih ingat bahwa ketika dulu Bung Karno kemudian membuat apa yang disebut dengan Panitia IX pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuklah Panitia IX yang akan mempersiapkan tentang Indonesia merdeka itu dasarnya apa dan ideologinya bagaimana perjuangannya bagaimana prinsip-prinsip yang akan kita jadikan selandasan perjuangan ke depan itu apa kemudian sembilan tokoh ini ternyata terdiri dari tokoh-tokoh yang sangat representatif mewakili pluralitas bangsa Indonesia ada yang dari Jawa ada yang dari Sumatera ada yang dari Sulawesi ada yang ada yang dari partai ada dari non-partai ada dari partai nasional ada yang partai agama ada yang muslim ada yang non-muslim semuanya terwakili ada yang ormas semuanya terwakili jadi dari sembilan tokoh itu empatnya adalah dari nasionalis non-agama langsung satu adalah nasionalis yang beragama kristiani A.A. Maramis yang empat nasionalis yang agama yang non-agama itu ada Bung Karno ada Bung Hatta ada Mr. Muhammad Yamin ada Mr. Ahmad Subarjo gitu ya dan kemudian satu yang non-muslim ada Mr. A.A. Maramis dan kemudian ada empat dari kalangan muslim duanya dari ormas Islam yaitu satu dari NU Tia Haji Wahid Hashim satu dari Muhammad Yakiya Haji Karamutakcir dua dari partai politik Islam yaitu Haji Abikus Nojok Rosyoso dan Haji Agus Salim nah sembilan tokoh ini Pak Jayasuprana menyepakati tentang Indonesia Merdeka itu cita-cita adiluhumnya dan prinsip-sip nilai yang disepakati dan diperjuangkan adalah apa yang kemudian disebut dengan pembukaan Undang-Undang Sampak Pelima Biagam Jakarta Jakarta Charter dan lain sebagainya nah di alinnya ketiga Pak Jayasuprana ada nilai-nil akhlak yang luar biasa yang disampaikan disana disana disepakati sekalipun ini dari latar belakang suku berbeda organisasi berbeda bahkan agama yang berbeda tapi sepakat bahwa yang namanya Indonesia Merdeka ini adalah karunia daripada Allah Suhanahu wa Tuhan yang mahasiswa disana mukapannya adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa jadi Indonesia kita ini adalah sesuatu yang diakin disepakati merdeka bukan karena pemberian penjajah bukan karena tiban dari langit begitu ya tapi dia adalah berkah rahmat daripada Allah yang maha kuasa Tuhan yang maha isa ini dan atas dasar itulah kemudian karena sembilan tokoh ini memberikan kepada kita sebuah warisan sejarah yang luar biasa disitulah akhlak bangsa itu penting untuk hadir benar menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran kita sebagai bangsa dan sebagai negara ini tidak lepas daripada religiusitas kita tidak lepas daripada akhlak kita tidak lepas daripada akhlak bangsa kita yang diberikan contoh keteladanannya oleh sembilan tokoh ini sembilan tokoh ini mereka dari latar belakang yang berbeda-beda latar belakang profesi yang berbeda-beda latar belakang pendidikan yang berbeda-beda latar belakang organisasi berbeda-beda bahkan latar belakang agama yang berbeda-beda tapi mereka bisa bersatu padu menyembakati mempersiapkan Indonesia Merdeka bahkan landasan nilai di Indonesia Merdeka dan itu adalah satu warisan yang sangat luar biasa akhlak bangsa ini adalah mengingat kembali nilai-nilai besar yang telah mereka wariskan dan berterima kasih kepada para bapak bangsa yang telah memberikan kepada kita pegangan-pegangan dan pijakan yang adiluhung semacam ini agar bisa kita jadikan sebagai pilar-pilar besar yang bisa kita jadikan sebagai penyangga untuk kita bisa mengisi kemerdekaan melanjutkan kita dalam reformasi dengan prinsip akhlak yang luar biasa tadi menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan kita ini adalah disitu ada rahmat disitu ada berkah disitu ada Tuhan disitu ada keinginan untuk menghadirkan Indonesia yang lebih maju dan saya kira ini akhlak bangsa karena hanya adalah mengingatkan kembali tentang kesepakatan nasional kita ini Pak Jaya Suprana karena kalau bagaimana mungkin kita akan bisa kemudian berterima kasih berakhlak yang baik dan kemudian melakukan perilaku yang baik dan apalagi menghadirkan budi peket yang baik kalau kita tidak mengerti tentang prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh para bapak bangsa yang itu dijadikan sebagai pilar-pilar yang amat sangat pentingkan untuk mengisi kemerdekaan kita dan bahkan merealisasikan cita-cita kemerdekaan kita semuanya sebagai bangsa mungkin sebagainya demikian Pak Jaya Suprana bukan main saya mendengarkan semua ini dari tadi saya sendiri hampir tidak sempat untuk menarik nafas ya Pak karena Anda bicaranya itu betul-betul berkelanjutan berkesan dimana dimana saya juga ragukan Anda itu tadi narik nafas apa enggak dari itu karena ternyata apa yang Anda ungkapkan itu sudah mendara daging di Anda jadi buat Anda semua itu tinggal terat gitu aja tapi buat kita mau ngikutin ini kita sampai terjungkal-jungkal Pak dan secara ya bukan main kayak metralir itu nah saya masih ingat Pak satu perisiwa yang saya nggak bisa lupakan yaitu sahabat kita Almarhum Nekwanyu itu kan beliau pernah sesumber secara terbuka bahwa the most dangerous man in Indonesia is hidayat Nurhaib masa sih beliau ngomong begitu Pak loh nah ya kan Anda kan sampai datang ke Anu kan sampai datang ke Singapura kan bukan datang saya diundang Pak nah ya mereka diundang kan nah coba itu kan alasan beliau kan sebetulnya oh ada malah Nekwanyu nggak tahu kalau saya tahu benar ya saya juga kaget loh kok Anu ini kalau Pak ini kok bisa ngomong gitu apa dulu pernah rebutan pacar atau bagaimana dengan Pak diundang ya ya karena ya tapi dia menganggap ya demus nah apa Bapak bisa ceritakan kenapa Anda diundang oleh Nurhaib Baik saya diundang tiga kali semalah sama Pak Lekwanyu itu dua kali di Jakarta bertemu di Selahat Hotel di Jakarta dan sekali di rumah pribadi beliau di Singapura bahkan waktu itu saya diundang saya masih di Pak Ember Pak Soprana tahun 2007 2007 tengah akhir lah begitu dan masih ketua MPR waktu itu dan kemudian saya diundang untuk memberikan kuliah umum di sekolah sekolah beliau atau di lembaga pendidikan yang beliau dirikan dan setelah itu saya diundang untuk bertemu dengan beliau di Damgen wisatuh kawan di istana beliau di Singapura memang pertanyaannya mungkin membersihkan apa yang tadi tetapi saya saya datang dan tanpa ada pengawalan begitu dan saya masuk di rumah di istana beliau dan semuanya baik-baik saja beliau menyambut dengan amat sangat ramah disubuhi juga dengan Pak Teh dan juga apa namanya sneknya semuanya sangat ramah dan snek ini bukan ular Pak Alhamdulillah saya tidak dipatok apapun dan kemudian terjadilah dialog yang juga sangat sangat akrab dan waktu itu beliau bertanya begini memang pertanyaan beliau adalah Pak Hidayat beliau ngomong dengan bahasa Melayu bagaimana kira-kira masa depan daripada Indonesia kalau PKS menang pemilu di Indonesia nah begitu pelajaran beliau gak ampun itu tahun 2007 ya jadi memang kan PKS waktu itu lagi melejit luar biasa Pak jadi kita naik suara dari tahun pemilu 1999 itu dari 7 kursi kemudian tahun 2004 ketika saya menjadi presiden PKS kita naik kursi kita dari 7 menjadi 45 ya itu kan gara-gara Anda kan memang turun ke bawah keliling Indonesia dimana Anda memberi penjelasan itu oke silahkan dan kemudian bahkan saya terpilih menjadi ketua MPR dan itulah dalam konteks itulah mereka memperkirakan bahwa ini PKS akan semakin melejit lagi bisa jadi menang pemilu dan memang kita nanti naik pada pemilu 2009 dari 45 kursi menjadi 52 kursi memang terjadi kenaikan itu nah tapi beliau bertanya dengan pertanyaan yang semacam ini saya tidak melihat pertanyaan ini sebagai satu hal yang menggambarkan tentang ketakutan beliau apalagi kekhawatiran apalagi sampai the most dangerous man karena kalau benar most dangerous ngapain juga saya diundang ke rumah beliau dan justru karena most dangerous maka diundang oke silahkan tapi kemudian tetap bisa pulang dengan aman dan selamat yang penting Lekwanyu yang selamat saya saja begini yang mulia pertanyaan Anda tadi menanyakan tentang bagaimana kira-kira masa depan Indonesia dan bahkan mungkin juga ASEAN bila TKS menang pemilu di Indonesia jawaban saya waktu itu begini yang mulia terima kasih atas perhatian yang mulia terhadap TKS dan terhadap saya dan undangan yang mulia yang sekarang ini tapi yang mulia mohon maaf pertanyaan yang mulia tadi ada salahnya dia agak kan tuh kok ada salahnya iya yang mulia karena yang mulia mengatakan kalau TKS menang pemilu TKS sudah menang pemilu di Jakarta yang mulia tahun 2004 itu pemenang pemilu di Jakarta adalah TKS dan ketika TKS menang pemilu di Jakarta itu artinya menang pemilu di ibu kota Indonesia menang pemilu di ibu kota Indonesia bisa jadi sebagai salah satu miniatur tentang menang pemilu pada tingkat nasional tapi yang mulia saya sampaikan pada beliau adakah satupun yang terjadi di Jakarta ketika TKS menang pemilu di Jakarta yang membenarkan kekhawatiran yang mulia terhadap jilat TKS menang pemilu adakah itu misalnya mungkin yang mulia akan mengkhawatirkan akan terjadi diskriminasi potensi dan segala hal yang terkait dengan masalah misalnya kebebasan beragama misalnya hanya masjid yang boleh dibuka sementara yang lain tidak boleh dibuka apakah di Jakarta terjadi diskriminasi terkait dengan masalah rumah ibadah tidak ada masjid dibuka gereja dibuka sihara dibuka pelentang dibuka tidak ada yang dilakukan diskriminasi apakah misalnya dalam kontek pembuatan satu perundang-undangan daerah misalnya kemudian hanya menguntungkan satu kelompok dan kemudian kelompok yang lain tidak ada apakah misalnya kemudian Jakarta menjadi kota tertutup bahwa hanya turis Arab yang boleh masuk sementara turis non-Arab tidak boleh masuk tidak ada semuanya berlaku secara adil sesuai dengan peraturan hukum yang sepakat di Indonesia tapi yang mulia mungkin yang mulia akan mengatakan itu kan Jakarta tempat dimana Anda mungkin menjadikannya sebagai talasa sebagai semacam pencitraan begitu oke mari kita lihat non-jauh di timur sana di Hal Mahira Selatan yang mulia di Hal Mahira Selatan itu di non-jauh di timur sana bupatinya dari PKS dan di sana mereka juga menang pemilu eksekutif maupun legislatif dari PKS yang mulia pertanyaan saya pernahkah Anda mendengar dari non-jauh di timur Indonesia sana kebijakan dari PKS ataupun perilaku PKS membenarkan apa yang Anda khawatirkan dari misalnya diskriminasi melakukan tindakan yang merugikan persatuan bangsa dan kesatuan nasional tidak ada tidak satu pun kebijakan dan atau perilaku yang dibuat oleh Bupati maupun juga oleh DPRD di sana yang membenarkan sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan bila PKS menang pemilu semuanya berjalan sesuai dengan aturan disepakati dasar tetap Pancasila dalam Kota NKRI Undang-Undang NKRI 45 dan tetap dihormati yang namanya Bineka Tuhan oke yang mulia barangkali Anda akan mengatakan itu kan bersifat lokal bagaimana dengan yang bersifat nasional yang mulia saya bilang waktu itu kita punya tiga menteri Pak Jansu Prana kita diajak berkoalisi oleh Pak SBY dan itu juga sebuah koreksi yang lain tentang jadi diri dari PKS kalau PKS ini memang most dangerous one gitu ya gak mungkin Pak Partai Demokrat dan Pak SBY, Presiden SBY mengajak koalisi terhadap TKS dan ternyata kan beli ajak kita berkoalisi dan kita mendapatkan amanah tiga menteri yaitu Menteri Pemuda dan Olaraga, Menteri Perumah Rakyat, dan Menteri Pertanian saya tanya kepada, atau saya sampaikan kepada PM Lee Kwanju dari tiga menteri ini yang mulia, adakah satupun yang kebijakannya membenarkan apa yang Anda khawatirkan, misalnya nih, Menteri Pertanian hanya memberikan subsidi pupuk kepada petani muslim yang non-muslim tidak dikasih, hanya memberikan subsidi pupuk kepada petani jawa yang non-jawa tidak dikasih, adakah itu? tidak satupun, semuanya diberikan hak mereka apakah subsidi pupuk ataupun juga subsidi benih atau apapun juga terkait dengan masalah pertanian, sesuai dengan aturan yang disipakai dalam konteks hukum tidak dibedakan jawa non-jawa, muslim non-muslim semuanya mendapatkan haknya secara adil Menteri Pemuda Olahraganya yang mulia apakah kemudian dia melakukan diskriminasi misalnya, yang masuk di pelatnas hanya atlet muslim yang non-muslim tidak masuk atau yang dikirimkan untuk bertanding di beragam event olahraga internasional hanya yang beragam islam yang tidak islam tidak boleh adakah itu? tidak satupun semua atlet diberlakukan sesuai dengan profesi proporsional dan keahlian mereka tidak dibedakan latar belakang suku, agama latar belakang pendidikan semuanya mempunyai ukuran-ukuran yang disipakati dalam konteks nasional, demikian juga Nenteri Perumah Rakyat apakah yang dibangun hanya Perumah Rakyat orang jawa, sementara Sumatera tidak dibangun? tidak hanya yang muslim saja, sementara yang muslim tidak dibantu? tidak, semuanya dibantu dibangun sesuai dengan kemenangan dan sesuai dengan proposi dan hak-hak mereka dan dengan cara itu keadilan diwujudkan dengan cara itu undang-undang dasar ditegakkan dan dengan cara itu NKRI dijaga dan dengan cara itu Pancasila dilaksanakan tapi yang mulia Anda tentu tidak lupa di depan Anda ada saya saya ketua MPR yang mulia dan ketua MPR adalah orang nomor tiga di Indonesia pernahkah yang mulia mendengarkan dari saya satu pernyataan yang kemudian membenarkan apa yang Anda khawatirkan? beliau menyakitkan tidak ada apa yang tanya dan saya sudah paham dan silahkan lanjutkan begitu Pak jadi not most dangerous one tapi most complicated one oke ya terima kasih sekali atas penerahan Anda nah sekarang tapi kita bicara sekarang Pak ya kenapa sekarang ini PKS masih dipandang bukan oleh Lekwanyu ya tetapi oleh setahun saya oleh pihak-pihak tertentu sebagai the most dangerous partai ya mungkin beliau mana kayak gitu pikniknya kurang jauh kali Pak ya PKS ini adalah satu entitas konstitusional yang resmi yang bahkan diajak berkoalisi oleh seluruh partai Pak PDI apa namanya Golkar pernah ngajak koalisi Dimo pernah ngajak koalisi Partai Pan ngajak koalisi Gerindra ngajak koalisi di mana dangerousnya bahkan PDIP pun juga di beberapa pilkada berkoalisi juga dengan PKS pernah di Kalimantan Selatan itu wali kota dan pakil wali kotanya koalisi PKS dengan PDIP dan yang kita yang menang gitu jadi kalau ukurannya adalah partai politik dan perilaku berpolitik maka mereka-mereka yang masih punya pendapat semacam itu tadi saya katakan ya pikniknya kurang jauh gitu ya atau malah barangkali memang punya mempunyai hidden agenda untuk mengadu domba sama warga bangsa padahal kalau kita sepakai dengan Pancasila orientasinya harusnya ada persatuan Indonesia carilah titik temu dan tidak justru mencari-cari hal yang kemudian bisa memecah belah sama warga bangsa PKS sebagian dari entitas yang bukan baru akan lahir tapi sudah lahir dan tadi saya katakan sebagaimana saya katakan pada Mendiang Likwanyu kita bukan baru akan ada kita bahkan sudah ada di ujung tunur Indonesia bahkan di Papua kita punya anggota DPRD yang sangat banyak dari kalangan non-muslim di provinsi Papua dan bahkan sekarang di provinsi Papua Tengah pun juga pimpinannya disana siap memenangkan PKS di Papua Tengah padahal biur non-muslim jadi PKS bukan baru akan ada tapi sudah ada bertahan tahun dari ujung ke ujung jadi bukan hanya ada di Jakarta tapi ada di ujung Indonesia kebijakannya adalah kebijakan yang sejenis yaitu kebijakan yang merujuk pada kesetakatan nasional kita Pancasila Udang Nganasar NKRI Semangat Reformasinya begitu itu semuanya adalah menjadi realita yang yang nyata yang konkret yang tidak perlu dicari-cari ini adalah hak bagian daripada keseharian daripada PKS dan tadi bahwa PKS kemudian mendapatkan amanah ya berkoalisi dan kemudian mendapatkan beberapa posisi pernah tiga menteri pada zaman Pak SP pada periode pertama tiga menteri juga pada periode kedua menteri komunikasi dan informasi menteri riset dan teknologi selain daripada menteri pertanian dan PKS ada yang kemudian jadi ketua MPR bagi ketua MPR bagi ketua DPR ketua DPR bagi ketua DPR bagi ketua DPRD menjadi gubernur wakil gubernur kita ada realita konkret kalau dia adalah gender kalau dia adalah gender dan apalagi most dangerous political party di Indonesia sudah selesai dari dulu dari pemilu ke pemilu suara PKS selalu naik dari hanya 1,4 juta pemilu pada pemilih pada pemilu pertama tahun 99 menjadi menjadi 6,4 juta pemilih pada pemilu yang kedua menjadi 8,2 juta pemilih pada pemilu yang ketiga menjadi 8,4 juta pemilih pada pemilih yang keempat dan sekarang Pak pada pemilu 2019 PKS naik 303 juta pemilih menjadi 11 juta pemilih 11,4 juta pemilih dan kursi kita sekarang 50 kursi ditingkat nasional dan ribuan kursi ditingkat DPRD jadi kalau PKS sudah dangerous tidak mungkin rakyat memilih PKS nah satu yang paling alasan untuk takut kepada PKS adalah dianggap PKS mendukung pendirian saya itu masih bingung ya kilafah atau kalifah sebetulnya ya yang itu loh kata itu ada saya masih bingung tapi itu selalu dijadikan stigma bahwa hati-hati loh kamu PKS itu ya termasuk sebetulnya ada pihak yang Panjaya itu kok bersahabat dengan Pak Hidayah Tunggulah itu hati-hati loh itu nanti Panjaya akan diislamkan oke nah sekarang mau gak anda jelaskan dari mulut anda sendiri ya dari seorang tokoh pendiri PKS ini apa sebetulnya kenapa kok PKS selalu dihubungkan dengan kilafah atau kafilah itu tadi Pak silahkan memang ada tiga istilah Pak desi pernah ada kafilah ada khalifah ada kilafah itu tiga-tiga istilah yang maknanya berbeda-beda kalau kafilah itu ya rombongan para kejalanan para musyafir itu kafilah kalau khalifah itu ada pemimpin kalau kilafah artinya ada kepemimpinan jadi nah yang sering biasa dipermasalahkan adalah ungkapan kilafah gitu ya itu dengan pendekatan yang juga sesungguhnya memerlukan memerlukan pendetailan juga karena umat islam ya dan di seluruh dunia gitu pasti akan menerima yang namanya gulafah roshidin gulafah roshidin itu adalah para kalifah yang menjadi pelanjut Rasulullah setelah beliau wafat disitu ada Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar Ibnu Khattab, Khalifah Osman Ibn Affan, Khalifah Ali bin Abi Talib seluruh umat islam di seluruh dunia pasti menerima ini sebagai realita dan bahkan jadi suatu yang dirujuk karena memang menghadirkan kepemimpinan yang bahasa kita sekarang adil, yang demokratis, yang tidak KKN, yang tidak melakukan tidak akan diskriminatif yang memulihakan manusia sebagai manusia, sebagaimana yang dicontoh kali Nabi Muhammad SAW nah yang sering menjadi perdebatan dan kemudian menjadi stigma itu adalah istilah khilafah dalam artian sistem yang akan mengganti sistem yang diberlakukan di negara dalam kode Indonesia seperti Pancasila misalnya dengan sistem yang khilafah yang itu lagi-lagi nanti perdebatannya panjang di mana PKS? Apakah PKS kemudian akan mengganti sistem yang berlaku di Indonesia? PKS adalah sekali lagi adalah organisasi yang real, yang konkret, yang legal, yang formal aturan-aturannya secara prinsip tertulis dibukukan dan bahkan didaftarkan ke Kemenkumham di ART-nya didaftarkan ke Kemenkumham dan kegiatannya semuanya adalah karena menjadi sepatu yang diukur dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia dan kita sepakati bersama sehingga dengan demikian maka PKS tidak memperjuangkan penggantian sistem yang ada di Indonesia menjadi khilafah tetapi justru ingin menghadirkan realisasi daripada cita-cita nasional bangsa Indonesia sehingga disepakati oleh para funding funders dan itu ada dalam pembukaan undang-undang dasar 45. Itu termasuk dengan amat sangat jelas dalam pembukaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada PKS dan bahkan termasuk dalam anggaran dasar daripada PKS itu sendiri sehingga bila kemudian rujukan kita adalah kepada kesepakatan terhadap tata nilai yang kita sepakati di Indonesia tentang kita adalah negara hukum, karena segala sesuatu harus diukur dengan aturan hukum nah terhadap hukum itu kemudian menghadirkan dalam partai-partai politik adalah kesetiaan partai politik terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan kemudian mendaftarkan dirinya menjadi legal formal, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dengan sangat gamblang semuanya tercantum di sana itu norma dasar atau ideologi daripada PKS nah ideologi PKS itu kemudian memang PKS adalah partai kader ini sebagian orang takut dengan partai kader karena menjadi sangat solid padahal dengan partai kader justru solid untuk memahamkan tentang ideologi perjuangan partai itu apa supaya tidak kemudian semua orang di jalan membuat penaksirannya masing-masing penaksiran semuanya sendiri tapi dengan adanya ADRT semuanya menjadi terukur dan ADRT kita dengan sangat jelas menyebutkan di sana tentang perjuangan PKS dalam bingkai NKRI dalam semangat Pancasila untuk kemudian menghadirkan cita-cita perjuangan bangsa perjuangan cita-cita nasional yang perjuangan bapak bangsa yang termaksud dalam pembukaan undang-undang itu dalam konteks normanya nah norma ini kemudian bisa kita lihat apakah kemudian norma yang diperjuangkan oleh PKS dan kemudian itu sudah diakui oleh Kemenkum HAM sudah masuk dalam lembaran negara gitu ya apakah kemudian dia sesuatu yang kemudian hanya ada di dalam teori saja hanya ada di dalam di dalam apa namanya bahkan mungkin akan diselesaikan itu kan semacam pengelabuan gitu yang ditulis tidak dengan yang dilaksanakan nah tadi saya katakan sebagaimana jawaban saya kepada Mendiang Likwanyu bahwa PKS itu bukan segera apa yang ada dalam tulisan bukan sekedar apa yang ada dalam norma dari dalam perilaku sehari-hari dan sekaligus dalam kebijakan yang dibutuhkan oleh para pimpinannya di MPR, di DPR, di PRD, di Menteri, di Gubernur, di Wali Kota semuanya kebijakannya tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 NKRI, BDK Tunggal Ika tidak ada yang mengkhawatirkan karena istilah hilafah yang diributkan itu tidak ada dalam dokumen dan dalam praktek kehidupan perpolitik PKS kemudian akan merubah sistem yang disepakati di Indonesia dan apalagi membawa terminologi yang disebut dengan hilafah yang diperdebatkan itu bagi PKS kita sudah selesai dengan penerimaan kita terhadap Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar 45 NKRI, BDK Tunggal Ika dan bahkan Pak Jaya Superana mungkin juga masih ingat bahwa yang pertama kali mensosialisasikan tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI, BDK Tunggal Ika setelah di amandemen atau pada era reformasi setelah Pak Amir Rais itu yang pertama kali mensosialisasikan adalah Ketua MPR yang tadinya adalah Presiden PKS itu adalah Hidayat Nur Wahid Oke Nah Mungkin pertanyaannya saya jarang semakin meruncingkan subyektif Saya Nasrani Kebetulan saya juga dalam istilah etnis keturunan keturunan Chinese Nah Apakah saya perlu ikut khawatir bahwa Indonesia ini nanti bersama Pak Hidayat Nur Wahid dan PKS akan menjadi satu negara dimana hak-hak saya itu akan diabaikan bahkan dihapus karena saya harus tunduk kepada tadi peraturan baru yang disebut kilafah atau kafilah dan itu yang dimana saya tidak lagi bisa apa menjalankan apa saya sebagai umat Nasrani karena dilaranglah apakah saya perlu khawatir itu Pak sesuai sesuai jawabannya pasti sudah diketahui oleh Pak Jasuprana mungkin mau pinjam mulut saya itu ngomong ya bapak jangan botorin rahasia dong kalau 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 bapak khawatir apa mungkin persahabatan kita berlaku sepanjang puluhan tahun nah itu itu kan lebih dari sekedar jawaban yang bersifat normatif sesuai iya 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 kita sangat terbiasa untuk saling huyonan saling ubaan gitu saling undang-undang gitu Pak Jasuprana pernah datang juga ke MPR pernah datang juga ke diundang PKS saya berkali-kali datang diundang diundangan Pak Jasuprana kita bertemu juga dalam beragam forum-forum yang lain gitu jadi saya kira ya dan terutama anda hadir pada penggelaran wayang orang yang kan kita di bagian dari yang menghadiri dan mendukung begitu ya karena pada hakikatnya dalam wayang orang itu pun juga terlalu banyak hal yang merupakan pelajaran-pelajaran yang sangat kita penting kan seperti yang kemarin disampaikan juga oleh Pak Kapolri gitu ya mengapa aku disengarakan penggelaran wayang orang ini melibatkan Pak Limateni Kapolri dan ya Kapolri nya Mas Rani loh Pak iya dan dia kan orang Solo Pak tetangga saya aja oh iya iya jadi baik saya ingin kembali kepada yang Pak Jasuprana tanyakan tadi jadi apa perlu khawatir sekarang ini yang tadi saya kampaikan bahwa PKS itu bukan baru akan ada dia sudah ada dan bahkan sudah ada sebagai pimpinan MPF pimpinan DPRD pimpinan kementerian gubernur wali kota gitu dan bahkan pastilah ketika kami memimpin ya para menterinya para gubernurnya memang presidennya belum ada dari PKS ya tapi karena PKS sudah terbiasa mempunyai ketua yang diselesaikan presiden ya 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 jadi dua kali presiden dari PKS dan PKS jadi dalam dalam ketika mereka jadi pemimpin di tingkat publik di tingkat nasional warganya itu sudah sangat sangat beragam Pak ada yang dari muslim dari non muslim dari beragam latar belakang etnis ada yang Jawa Sunda Tionghoa ada juga yang dari keturunan-keturunan yang lain ya Arab dan beragam suku-suku yang lain saya belum pernah mendengar gitu ya ada ada pihak atau ada kelompok ya dari etnis tertentu atau agama tertentu yang merasa ketakutan dan atau mendapatkan perilaku yang diskriminatif untuk kemudian mereka menjadi ketakutan akibat dari pada PKS yang memimpin yang terjadi justru ketika PKS memimpin ya semuanya akan diperlakukan sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang oleh negara warga bangsanya diberikan keadilan bagi mereka diberikan kebebasan bagi mereka sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati dalam konteks Indonesia ini kita mempunyai undang-undang dasar yang mengingat semuanya kita punya Pancasila yang mengingat semuanya kita merujuk semuanya kesana dan itulah yang dia rujukan dan itu bukan hanya kemudian sesuatu yang harus kita awasi dan kita kawal dalam konteks jika pemimpinnya dari PKS atau muslim siapapun pemimpin di Indonesia apapun agamanya apapun latar belakang supunya apapun latar belakang paten semuanya kita ingatkan semua kita sepakat dengan nilai yang sudah kita sepakati yaitu Pancasila undang-undang dasar jadi jangan hanya pihak yang lain dicurigai sementara anda ternyata jauh dari Pancasila jauh dari undang-undang dasar dan anda kemudian nyaman karena tidak merasa ada yang mengkoreksi tapi yang selalu dicurigai hanya PKS misalnya sementara yang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai tetap saja tidak dipermasalah karena bukan PKS dan ini tentu juga bukan satwa yang adil ya Pancasila padahal Pancasila kita dua kali menyebut kata adil Pancasila itu di sila yang kedua dan sila yang kelima itu artinya keadilan adalah hal yang amat sangat dipentingkan dan itulah karenanya bila kita adil maka sesungguhnya yang diperlukan adalah bukan memperbesar kecurigaan memperbesar salah paham memperbesar kekhawatiran tapi justru bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seluruh warga bangsa ini dan sudah teruji secara nyata gitu ya bukan hanya dalam bilangan bulan bahkan sudah bilangan tahun bukan hanya di tingkat pusat bahkan di tingkat daerah bukan hanya di tingkat individual tapi di tingkat organisasional seperti TKS misalnya pastinya kemudian yang dilakukan adalah bukan memperbesar dan memperbanyak salah paham dan atau kecurigaan tapi justru bagaimana segala yang kemudian sudah terbukti tidak layak disalahpahami itu untuk kemudian menjadi bagian dari yang di kokoh kuatkan sehingga kita akan semakin kokoh kuat sebagai bangsa yang bersatu bangsa yang bisa bermusyawarah bangsa yang bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan saya mementingkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab bangsa yang rujukan itu semuanya adalah kepada keyakinan kita kepada Tuhan yang maizah itu begitu Pak sekarang saya bermain andai kata ya begini Pak kita tahu saya tidak sebut daerahnya ada satu kepala daerah yang terakhir ini yang diberitakan saya enggak tahu benar apa tidak diberitakan melarang umat nasrani melakukan ibadah natal di suatu tempat begitu dan diharuskan tidak boleh dan juga ada kepala daerah yang saya enggak juga sebut namanya melarang pendirian gereja oke nah pendapat Pak Hidayat Norahit sebagai pribadi maupun karena Anda sudah melekat ya sebagai pendiri PKS ini itu sebetulnya sikap begitu itu benar atau tidak Pak ya Pak Jasi Prana tentu kita paham ya dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara memang menghadirkan fakta tentang pluralitas warga bangsa di satu daerah memang bisa jadi mayoritasnya adalah muslim tapi di daerah yang lain bisa jadi adalah muslim jadi minoritas ya kita sebut saja di Bali di di NTT di Papua di Sulawesi Utara di sana muslim adalah minoritas jadi inilah kondisi yang kemudian menghadirkan beragam produk perundangan yang memerlukan adanya kesepakatan bersama itulah kemudian ada FKUB forum kerukunan umat beragama yang kemudian dari situ diharapkan kemudian bisa menyembatani beragam permasalahan atau beragam keinginan di warga masyarakat yang bersifat plural yang beragam itu apakah muslim yang mayoritas atau kristiani yang mayoritas atau hindu yang mayoritas di sana ada FKUB yang mestinya beragam kondisi yang yang apa diinginkan itu bisa dibicarakan di sana tentu juga sudah disepakati tentang bagaimana syarat membuat rumah ibadah bagaimana kemudian rumah ibadah itu nanti dikelola itu semuanya kan sudah disepakati ada Tentu bila itu semuanya sudah terpenuhi sudah sewajarnya dan seharusnya bila tidak ada yang melarang dan sewajarnya bila kemudian apakah dari PKS maupun bukan mestinya kemudian persyaratan-persyaratan ini bila sudah terpenuhi untuk menghadirkan harmoni dan kebersamaan kita bersama ya mestinya itu semuanya diberikan hak mereka untuk membuat rumah ibadah dan atau untuk melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya apakah namanya Natalan apakah namanya sulat judul fitri apakah namanya nyepi apakah namanya selat jumat semuanya kemudian difasilitasi sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam konteks kerukunan kerukunan beragama sesama warga bangsa di Indonesia ini terima kasih nah pertanyaan terakhir saya terkait dengan seorang tokoh pemikir Islam yang sangat saya kagumi juga nah waktu saya melihat di dinding ruang Rektor Universitas Panamadina saya melihat foto anda terpampang disana betul ya pak ya? ya itu rektornya memang awal pendiri dari Universitas Panamadina itu adalah Cak Nur dan Cak Nur itu senior saya juga waktu digontor jadi beliau lalu digontor tahun 60 dan waktu itu saya baru lahir pak jadi sudah lalu digontor dan kemudian beliau melanjutkan kuliah di Jakarta kemudian ke Chicago dan saya dari kontor kemudian melanjutkan kuliah di Menina dan mungkin karena sama-sama Nur jadi kita memang ada banyak 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 apa story ya dengan beliau ketika beliau menjadi pimpinan daripada panitia seleksi peserta pemilu tahun 98 saat itu beliau Cak Nur diminta menulis tentang PKS atau tentang PKS karena diperkirakan Cak Nur dengan dengan jargonnya Islam yes part islam no pasti beliau tidak suka dan tidak setuju dengan PKS part keadilan yang waktu itu saya deklarasikan dan PKS asasnya adalah Islam sementara Cak Nur ungkapannya adalah Islam yes part islam no nah ketika beliau diminta menulis ketika itu dan ceritakan hal ini kepada saya secara langsung dalam satu kemudian kami sama-sama berada diundang menghadiri satu festival budaya jenayah diriyah namanya diriyah kami berdua diundang ke Riyadh waktu itu dan kemudian disitulah beliau cerita ke saya tentang penilaian beliau terhadap partai keadilan yang saya pimpin dan atau yang saya deklarasikan disampaikan bahwa ketika beliau menjadi bagian daripada panitia seleksi partai politik peserta pengguna tahun 1998 bersama dan lain sebagainya beliau mendapatkan ini ada satu komunitas generasi terpelajar yang baru mereka beragama Islam mereka alumni dari unitas-unitas terkemuka di lima benua di seluruh lima benua dan sangat sangat rasional mereka-mereka yang anak-anak muda yang belajar di unitas-unitas terkemuka di seluruh dunia kemudian pulang ke Indonesia mereka membuat partai politik karena sudah sangat sewajarnya para terpelajar para terbidik kemudian mereka mengekspresikan cintanya kepada warga bahasa dan negaranya melalui kegiatan berpolitik melalui partai politik nah karena beliau tidak 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 apa namanya tidak heran ketika kemudian PK bisa lolos menjadi partai kita pemilu tahun 98 karena memang dipersiapkan dengan sangat profesional oleh para alumni dari perguruan tinggi internasional itu dan termasuk juga dari Indonesia dan kemudian memang kita ikut pemilu tahun 98 dan pada waktu tahun 2004 ketika saya menjadi presiden partai ya Pak presiden PKS waktu itu beliau datang ke kantor saya ke kantor kami di di Mampang waktu itu masih dan beliau waktu itu ingin menjadi ingin apa namanya mencalonkan diri atau terlibat di dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2004 kan beliau sebelumnya kan ikut konvensi di partai Golkar tapi kan kemudian beliau tidak lolos di sana kalau saya sesungguhnya saya belum pernah ingin menjadi presiden Indonesia tapi saya memang presiden PKS tapi bukan presiden Indonesia presiden dan calon presiden kita waktu itu tahun 98 adalah provisional Dr. Didin Hafiduddin dan tahun 2004 calon presiden kita adalah Pak Amir Ais pada periode pertama dan pada putaran keduanya kepada Pak SD jadi saya sedikit klarifikasi informasi yang di depan dari Pak Diasuprana sampaikan nah Cak Nur ketika datang ke kantor PKS ketemu saya dan itu dirampingi oleh salah satu tim beliau begitu ya beliau minta dukungan dari PKS untuk mendukung Pak Cak Nur sebagai calon presiden nah ini tentu satu hal yang menggambarkan tentang bagaimana harapan beliau yang berkelanjutan dari 98 ke 2004 gitu ya dan kemudian terjadi dialog yang sangat intensif antara kami dengan beliau dan ketika beliau wafat saya diminta menjadi imam sholat jenazah untuk Cak Nur dan ketika beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata saya oleh negara diminta untuk menjadi inspektur upacara untuk pemakaman Cak Nur di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu itulah barangkali kemudian foto saya dicantumkan di Paramadina dan ya saya tentu menyampaikan apresiasi menarik sekali ya bagaimana sebetulnya kisah anda ini itu membedakan antara dunia politik dengan dunia intelektual dan dunia agama ya dimana anda bisa berbeda pendapat tetapi bisa tetap saling merahumati saling mengeragai dan saling mendukung itu yang saya takjub ya saya takjub sekali tapi anda jadi belum pernah menjadi rektor belum ya belum yang rektor itu nanti adalah pak profis pak dokter sahibul iman beliau menjadi rektor sesudah sesudah cak nur dan kemudian dilanjutkan oleh pak anista swedan dan setelah beliau menjadi rektor maka kemudian beliau menjadi wakil ketua gpr dan kemudian beliau menjadi pelanjut saya menjadi presiden pateka adil asiatra itu pak sahibul iman pak ya beliau saya juga kenal dan saya juga sangat menghormati beliau nah jadi hubungan anda dengan pak cak nur itu baru belakangan menjadi akrab iya karena kan ketika beliau di kontor saya baru lahir iya beliau di apa jadi generasinya beda ya generasinya jauh jauh berbeda pak ketika beliau di iya yakarta saya di kontor ketika dari iya yakarta beliau kemudian ke Chicago saya masih masih di kontor gitu ya ketika beliau pulang dari Chicago saya di Medina jadi memang memang gak banyak ketemu baru kemudian ketemu secara langsung adalah setelah saya pulang dari Medina dan kami mendirikan partai politik 1998 itulah ketika beliau menjadi panitia seleksi partai politik setelah pembit tahun 1998 oke nah sekarang setelah yang terakhir saya tanyakan untuk acara ini bukan terakhir terakhir itu hubungan anda dengan Gus Nur silahkan ini memang subhanallah ya Gus Nur adalah sefigur yang sangat luar biasa dan juga unik saya untuk beberapanya mendapatkan hal yang menjadi menjadi apa sangat terkesan gitu ya termasuk tentang nama Pak nama beliau kan Kihaji Abdurrahman Wahid nama saya Hidayat Nur Wahid ya 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 bahkan di kalangan para pimpinan MRP mereka meyakini bahwa saya itu adik kandungnya Gus Nur ya 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 wahid itu adalah family name gitu ya 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 dan Nur Wahid padahal pasti bukan karena beliau adalah cucu hadat Tuseki Haji Hashimah Syari sementara saya anak dari Pramanan kakek saya memang haji pertama di kawasan di kampung dimana kami tinggal gitu tapi beliau adalah seorang petani dan petani tembakau malah gitu ya tapi beliau adalah seorang haji jadi nah saya bertemu dengan Gus Dur ya terutama memang nanti dalam peristiwa-peristiwa perpolitikan dan ini menjadi bagian daripada yang unik yang mungkin juga perlu saya sampaikan pertama ketika kami bersama-sama tahun 2004 itu memperjuangkan sehari 2004 ya 2004 ya 2004 memperjuangkan eh bukan 2004 2009 tahun 2009 ketika kami juga memperjuangkan Pak SBY sebagai calon presiden untuk kriodo yang untuk kriodo yang kriodo yang kedua jadi waktu itu kita rapat bersama di satu hotel di Jakarta dan kemudian kita eh sholat jumat bersama kami satu baris disitu ada Pak SBY ada Pak Ma'fud MD ada Cak Nur sorry ada Gustur ada Pak Algi Syihab ada saya ada saya di sampingnya Gustur dan beliau eh memperhatikan khutbah dan kemudian menyampaikan kepada saya tentang kesan beliau atas khutbah itu kami sering memang dalam satu satu meja gitu ya pernah juga kita dalam satu meja dan eh kemudian biasa lah ada apa pembawa acara kan selalu memulai dengan mengkapan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maisa kan begitu nah Gustur kemudian nepo saya beli nyebut saya Mas Mas Hidayat Mas Hidayat ini ini si syukur ini dari dulu apa nggak bisa manjat sendiri masih harus kita panjatkan juga gitu kan kita panjatkan syukur gitu kan nah saya bilang ke beliau Gus ternyata yang nggak bisa manjat sendiri bukannya syukur itu puji juga nggak bisa itu kan kita panjakan puji dan syukur gitu kan ya pokoknya anda anda ikutin arusnya ya oke dan kemudian juga nah yang juga sangat penting adalah ketika pemilihan ketua MPRO ini ada peran Gus Turi yang juga penting untuk saya sebutkan dan itu sudah ada juga di di diterbitkan sudah ada dalam terbitan kompas pada waktu itu sorry bukan kompas tempo majalah tempo jadi tahun 2004 saya diminta untuk menjadi calon ketua MPR dan mengapa demikian karena Pak SD tentu mementingkan kita bisa menang sebagai pimpinan MPR sebab pimpinan DPRnya sudah dimenangkan dari koalisinya Pak Agung Laksono dan kawan-kawan jadi kita tentu ingin agar kemudian beliau bisa melaksanakan amras di presiden secara maksimal maka ya jangan sampai DPR atau MPR dipimpin oleh yang tidak membersahami beliau dalam koalisi pemilihan presiden karena saya dicalonkan sebagai pimpinan MPR nah ketika itu koalisi kita kemudian melakukan lobby lah begitu ya dan saya menelpon Gus Turi untuk dan awal saya menelpon ternyata beliau tidak mengangkat begitu ya tapi kemudian yang subhanallah luar biasa justru beliau nilpon balik ke saya dan beliau tanya Mas Hidayat ada apa? kata beliau itu saya bilang Gus ya terima kasih nilpon balik jadi kat beliau bilang saya sedang di Jerman sedang menjenguk Pak Anwar Ibrahim ini luar biasa ternyata Gus Turi punya perhatian yang luar biasa kepada Pak Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri di Malaysia dan kemarin beliau datang ke Jakarta kan dalam apa namanya leaders forum leaders forum itu di Megakuningan di Bank Mega maksud saya dan kemudian saya hadir juga diundang disitu dan saya duduk di samping Pak Prof Al-Gishihab dan Prof Al-Gishihab cerita kepada saya bahwa ketika Gus Turi jadi presiden beliau Pak Al-Gishihab Prof Al-Gishihab adalah Menteri Luar Negeri dan oleh oleh Gus Turi Prof Al-Gishihab sebagai Menteri Luar Negeri pernah diutus oleh Gus Turi sebagai Kepala Negara sebagai Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad untuk meringankan hukuman bagi Pak 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 Anwar Ibrahim gitu dan tadi ketika saya telepon beliau dan telepon balik beliau menyampaikan tentang beliau sedang menyenguk Pak Anwar Ibrahim yang sedang dirawat di Jerman luar biasa dan oke terus beliau tanya jadi Pak Hidayat ada apa? kemudian saya menjawab Gus ini saya mohon petunjuk dan mohon masukan dan juga sekaligus pendapat dari Kustur saya ini diminta untuk maju sebagai calon ketua MPF ini bagaimana sebaiknya Gus saya bertanya demikian pada Kustur apa jawaban beliau? sudah Mas Hidayat kalau sampaian yang dicalonkan saya dukung anda anda akan menang dan dia kemudian mengontak kawan-kawan kita dari PKB dan memang saya kemudian dimenangkan dalam pemilihan ketua MPF itu sekalipun selisih hanya dengan dua suara saja Pak tapi dua suara itu menjadi pembeda yang tadinya mungkin kalah jadi menang yang tadinya mungkin menang malah menjadi kurang suara disitu Gus Ture jelas memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa dan tentu saya harus sampaikan terima kasih kepada Gus Ture atas kepeduliannya dan pemilaannya untuk untuk saya demikian Pak terima kasih saya merasa bahagia dan ada semacam apa perasaan yang dalam bahasa Jawa itu adem-ayem ya tentram ini ya mendengarkan urean anda yang seperti metral dir terus itu dari awal sampai sekarang itu anda tuh enggak punya tanda koma kelihatannya ya tapi bisa dipahami kan Pak Pak ya tapi sungguhan saya sangat-sangat terkesan ya dan saya ya cukup bangga lah bahwa saya sejak awal itu tidak keliru ya dalam menilai anda ini adalah sebetulnya tokoh yang dibutuhkan oleh bangsa itu eh bangsa kita ini ya itu memang dari awal itu saya enggak tahu bagaimana ya tadi memang anda tepat sekali saya kan tadi pura-pura tanya itu ya betul itu pura-pura tanya ya karena kalau enggak mana mungkin saya bisa diperkenankan oleh anda menjadi sahabat anda itu adalah satu kebahagiaan saya ya saya sebagai rakyat delata yang hanya bisa menunggu bahwa sebetulnya kalau menurut saya rakyat Indonesia itu enggak ada masalah bahwa akhlaknya enggak ada masalah ya rakyat Indonesia itu akhlaknya bagus sekali lah ya anda sebagai orang Jawa tahu ya masyarakat Jawa kita tahu masyarakat Aceh masyarakat rakyat Manado rakyat Papua rakyat Maluku enggak ada masalah yang bermasalah itu adalah beberapa pemimpin kita makanya kan pertemuan hari ini kan saya mohon arahan dari anda tentang akhlak bangsa Indonesia itu sebenarnya makanya yang perlu memperhatikan itu adalah para pemimpin itu ya ya saya kira demikian Pak Jasuprana dan karenanya kan ada ungkapan yang luar biasa sangat populer dan menjadi rujukan dari seorang pendidik bangsa tokoh nasional kita Ki Hajar Diwantoro ungkapan beliau kan luar biasa itu kalau ketiga-tiganya ini dipraktekan dengan benar oleh seluruh pihak ya tentu yang ungkapan itu para pemimpin dalam semua levelnya dan dalam semua jenis kepemimpinan jadi tidak hanya pemimpin di tingkat nasional sementara pemimpin tingkat daerah tidak menjadi teladan enggak semuanya harus tidak hanya pemimpin pada tingkat politik kita juga pemimpin di kampus pemimpin di ormas pemimpin di kebudayaan di organisasi kebudayaan semua yang menjadi pemimpin pemimpin di rumah tangga termasuk di rumah tangga sangat benar sekali karena sokoguru sosial bangsa kita adalah keluarga anak keluarga kita remuk remuk redam apalagi ya itu akan pasti menjadi amat sangat disulitkan jadi dan kemudian semuanya menghadirkan Ingma Dyo Mangun Karsong jadi semuanya kemudian dilibatkan dan terlibat untuk menghadirkan karsa karsa menghadirkan karya menghadirkan hendak yang bisa diwujudkan menjadi satu hal yang membawa kepada kemaslahan terbesar dan naturalisasi daripada cita-cita kita sebagai secara bersama dan kemudian kalaupun kita berada di belakang itu tuturinya bukan amateni di belakang tapi bikin takut ngompori memprovokasi tapi tuturinya handayani sekalipun kita berada di belakang tidak berada di depan maupun tidak berada di 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 belakang sekalipun kita menjadi bagian dari yang terus mendorong agar semuanya kondusif semuanya bisa ter-backup semuanya bisa menghadirkan manfaat dan maslahat dan itu adalah sebuah ungkapan yang legendaris yang luar biasa yang menjadi bagian daripada ciri dan ahlak bangsa kita kalau itu kita laksanakan dan para pemimpin kita dalam semua level dan semua jenis kepemimpinannya memberikan percontohan untuk menghadirkan ingat sosial sumkuloda itu Insyaallah ahlak bangsa kita semakin pokok dan kuat terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid yang namanya sama dengan Gus Dur tapi bukan keluarga Gus Dur tetapi ternyata sudah akrab sekali dengan Gus Dur nah saya sering mengatakan begini Pak Hidayat Subrana kalau kemudian ditanya jadi anda adik kandung Gus Dur ya saya adik kandung beliau karena kita sama-sama anak bangsa Indonesia dan kita sama-sama keturunan Nabi Adam jadi kita sama-sama keluarga besar bangsa Indonesia dan sama-sama sekandung dengan dengan Nabi Adam dan Hawa itu begitu Pak oke ya kami seperti biasa tidak punya apa-apa tapi kami akan menambah koleksi anda yaitu piagam penghargaan sangat setengah anda tapi dengan segala kedulusan dengan bangga kami persembahkan ke anda dan ini nanti akan menambah silahkan mau ditahu di mana di rumah anda yang lama-lama penuh dengan piagam ini karena anda sudah berulang kali memenuhi permintaan saya dan mohon jangan kapok saya minta karena saya masih mau banyak belajar islam dari anda dan dalam arti dalam kebudayaan tadi mengenai Arab dan Persia itu dahsyat itu waduh waduh itu saya ingin sekali belajar itu pak karena cak nur dan gusur sudah meninggalkan dunia fana ini nah tapi saya kira beliau berdua mewariskan tugas anda untuk ngajarin saya tentang islam ini tepuk tangan untuk tepuk tangan dan terima kasih untuk percayaan ya terima kasih terima kasih